Intro Satuan Samabta Polres Tulang Bawang adakan kegiatan pemberian bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM pandemi COVID-19. Sekaligus menghimbau serta sosialisasi kepada masyarakat agar selalu memperhatikan mendisiplinkan program kesehatan dengan cara mencuci tangan dan menjaga jarak guna antisipasi penyebaran virus COVID-19. Acara bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kasat Samabta Ibtu Samsul Bahri SAP dan KBO Samabta Ibtu Sigit Yuda yang diselenggarakan di Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Banjar Margo, yaitu Kampung Banjar Agung, Kampung Tunggal Warga, Kampung Purwajaya, Kampung Agung Dalam, dan Kampung Penawar Jaya. Pada kesempatan kali ini warga menerima santunan dan bantuan berupa paket sembako. Ibtu Samsul Bahri mengatakan bantuan kali ini disalurkan kepada 10 warga yang berada di Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Banjar Margo yaitu Sartiem 72 tahun, Yudi 38 tahun, Sari 29 tahun, Jamila 84 tahun, Sumina 63 tahun, Tumina 76 tahun, Sundari 98 tahun, Cipto 69 tahun, Rusdi 63 tahun, dan Diyah 31 tahun. Ibtu Samsul juga mengatakan kegiatan bakti sosial penyaluran bantuan kepada 10 warga berupa sembako ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang kurang mampu akibat dampak dari penerapan PPKM pandemi COVID-19. Dari Tulang Bawang Cahaya Lampung TV, Akif melaporkan.